Hai Hai good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan seperti yang udah pernah saya janjikan pekan yang lalu dalam kesempatan kali ini saya akan share ke kalian tentang salah satu emulator konsol yang belakangan ini mulai naik daun dan juga dikembangkan dengan sangat cepat adalah Vita 3k emulator PS Vila ini sekarang sudah bisa dimainkan di PC dengan basis sistem operasi Windows Linux Mac OS dan yang akan datang pula dalam waktu dekat yang ini versi Androidnya buat kalian yang mau coba kita akan tunjukkan bagaimana cara menginstall emulator Vita 3k ini di PC atau laptop kita untuk itu yuk ikutin videonya sampai akhir di website resminya kita bisa lihat pada daftar compatibility listnya sekarang sudah ada 400 lebih game PS Vita yang berstatus Playable jadi kita bisa melihat dulu apa game yang ingin kita mainkan sudah termasuk di dalamnya atau belum kita juga bisa melihat daftar game yang sudah berstatus in game plus artinya game bisa berjalan dengan baik namun ada beberapa bug yang tampak tapi biar begitu game tetap bisa dimainin hingga selesai untuk mencari gamenya kalian perlu meng-copy dari mesin PS Vita langsung atau kalau kalian mau mencobanya kita bisa pulang mendownload di beberapa website penyedia ROM game yang banyak tersebar di internet Nah sekarang sebelum mencoba menginstallnya ada baiknya kita melihat dulu minimum requirement yang diperlukan agar kita bisa memainkan emulator PS Vita ini untuk minimum rekormannya sendiri kita bisa lihat di website resminya untuk VGA nya minimal adalah VGA yang support Open GL 4.4 untuk AMD VGA dengan minimum itu adalah AMD Radeon HD 5000 series sedangkan untuk Nvidia VGA minimum yang dimaksud adalah GT yang 400 series lantas untuk prosesornya dibutuhkan prosesor dengan AVX instruction set untuk AMD prosesor yang dimaksud adalah mulai dari seri FX atau bulldozer sedangkan untuk Intel prosesor yang dimaksud adalah seri dari Sandy Bridge atau Intel generasi kedua RAM minimal yang diminta adalah 4 GB RAM baiklah sekarang kita masuk ke halaman resmi Vita 3k.org nya dan langsung pilih menu download pada pilihan yang ada kita pilih yang Windows naik list karena kita mau pakai di Windows besar file-nya sendiri hanya 11 MB saja nah bila sudah di-download kita bisa buka file hasil download-nya yang bernama windowsletech.zip lantas kita ekstrak to Windows Letech saja bila sudah di ekstrak kita bisa buka Vita 3k.exe nya dan inilah tampilan awal emulator Vita 3k nya disini kita bisa pilih bahasa dulu kemudian tekan next nah disini kita akan menentukan dimana emulator Vita 3k nya akan kita install kita bisa biarkan secara default atau rubah sesuai dengan keinginan kita dengan memilih change emulator pad untuk saya di sini saya taruh lokasi installnya di drive-day bila sudah kita tekan next nah langkah selanjutnya kita akan install firmware Vita nya ada dua file yang dibutuhkan yang pertama firmware nya dan yang kedua adalah font package nya disini kita bisa download dulu satu persatu dengan cara menekan menu yang ada pertama kita download firmware nya kita akan diarahkan ke halaman download sistem update resmi PS Vita nya langsung kita download saja kemudian yang kedua kita download font package nya disini kita diarahkan pula lagi ke halaman update sistem PS Vita nya langsung kita download aja baiklah selesai download disini kita udah punya dua file yang dibutuhin ada PSP update.pub dan PSV update.pub sekarang kita kembali ke menu PS Vita nya dan pilih install firmware langsung kita pilih PSV update.pub yang punya ukuran 130 MB kemudian pilih open biarkan hingga proses instalasi selesai bila sudah kita pilih install firmware lagi dan pilih file yang satunya yakni PSP2 update.pub nya kemudian pilih open dan biarkan proses hingga selesai nah kita lihat disini terlihat bahwa firmware dan font package nya sudah terinstall ini ditandai dengan adanya tanda centang pada keterangan install nya bila sudah begini kita bisa pilih langsung next pada pilihan interface setting link disini kita centang opsi info bar visible kemudian tekan next setelah itu akan muncul keterangan bahwa emulator Vita 3k nya sudah berhasil di install kita bisa tekan ok tunggu sebentar nanti bila muncul notif seperti ini kita pilih close lantas kita bisa create user dulu isikan namanya sesuai keinginan kita bila sudah klik ok dan inilah dia tampilan awal dari emulator Vita 3k nya baiklah selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi dulu agar emulator ini siap kita pakai untuk melakukan setting serta konfigurasinya kita bisa arahkan saja mouse ke bagian baratas nanti akan muncul menu-menu konfigurasinya disana namun sebelumnya pertama kita install dulu ROM gamenya ke Vita 3k nya tapi sebelum itu kita perlu melakukan sedikit perubahan agar gamenya bisa terbaca oleh Vita 3k nya disini saya mempunyai beberapa file ROM game PS Vita yang sudah saya siapkan sebelumnya kita perlu membuka folder ROM nya lantas cari folder app lantas buka folder yang bernama kode dari gamenya yang seperti ini lantas di dalamnya kita dapati ada folder ROM dan beberapa folder serta beberapa file pendukung lainnya disini kita bisa seleksi semuanya kemudian klik kanan gunakan 7zip dan pilih add to nama folder gamenya contohnya disini yang saya punya PCSE00326.zip biarkan prosesnya hingga selesai dan kita akan dapati file zip yang siap kita install ke dalam emulator Vita 3k nya biar lebih gampang disini kita kompres dulu semua game yang saya punya menjadi file.zip yang siap digunakan nah setelah selesai dikompres saya sudah mengumpulkan semua file ROM dengan ekstensi .zip tersebut pada satu folder yang sama seperti di video ini oke bila sudah kita bisa kembali ke emulator Vita 3k nya sekarang kita bisa pilih file kemudian pilih install.zip.vpk kemudian select file lantas buka folder dimana kita meng-copy ROM game dalam bentuk .zip tadi lantas pilih salah satunya dan tekan open bila sudah emulator Vita 3k nya akan memproses instalasi ROM gamenya dan kita bisa tunggu hingga selesai nah bila sudah akan muncul notifikasi kalau instalasi ROM gamenya telah selesai disini kita bisa tekan OK bisa kita lihat game yang udah kita install akan muncul pada menulis game Vita 3k nya lantas disini kita punya cara yang lebih efektif kalau kita punya banyak ROM game yang sudah siap kita install seperti yang sudah saya jelaskan tadi kumpulkan semua file ROM.zip gamenya ke dalam satu folder yang sama seperti ini lantas pada Vita 3k nya kita pilih install kemudian pilih install.zip.vpk kemudian pilih select directory lantas arahkan saja pada folder dimana kita mengumpulkan ROM gamenya tadi kemudian pilih select folder dan bisa kita lihat Vita 3k nya akan langsung memproses instalasi semua ROM gamenya tadi sekaligus disini kita bisa tinggal saja dulu sambil sesekali nyeruput kopi dan keorokokan dan sudah selesai nanti akan muncul notifikasi instalasi komplit seperti yang kita lihat ini kemudian kita bisa tekan OK dan seperti yang kita lihat game yang sudah kita install tadi akan muncul pada list game di emulator Vita 3k nya nah sebelum memainkan gamenya kita perlu melakukan konfigurasi dulu pada settingnya kita bisa pilih configuration dan pilih setting nah disini yang perlu kita atur hanya menu CPU dan GPU nya saja yang paling penting ya pada menu core saya sarankan biarkan semuanya pada posisi default disini kita pilih automatic kemudian pada menu CPU kita bisa ubah CPU backend nya ke dynamic atau unicorn tapi saya tetap menyadankan pakai yang dynamic saja sebagai setting defaultnya sedangkan pada opsi GPU nya ada beberapa hal yang bisa kita otak-atik berdasarkan spesifikasi dari PC atau laptop yang kita punya pada opsi back-end renderer kita bisa pilih Open GL atau Vulkan nah disini beberapa game itu ada yang lebih lancar kalau kita pilih Vulkan tapi kalau mau grafik yang lebih smooth dan detail kita bisa pilih Open GL hanya saja pada opsi Open GL kalau seringkali game itu berjalan dengan lebih berat daripada kita pakai yang Vulkan lantas pada opsi internal resolution upscaling disini kita naikin kedua kali agar resolusinya naik ke 1920x1080 untuk anti-show tropiknya kita bisa pilih default aja atau kita juga bisa naikin selama PC atau laptop yang kita pakai kuat bila sudah kita bisa pilih save dan close aja kemudian selanjutnya kita perlu juga mengatur kontrolernya disini Vita 3k nya menyediakan opsi keyboard kontrol kalau kita mau pakai mouse dan keyboard aja tapi kalau kita mau pakai gamepad Vita 3k nya juga menyediakan opsi ini yang mana dia akan termapi otomatis saat kita mengkoneksikan gamepad ke PC atau laptopnya jadi nggak perlu remapping lagi untuk gamepadnya kita bisa langsung pakai tanpa ribet setang setting lagi selain itu pada masing-masing gamenya kita bisa membuat custom configuration sendiri hal ini bisa dilakukan agar game yang mau kita mainin itu enggak ikut setting general tapi dia punya setting sendiri berdasarkan lancar enggaknya pas dimainin sekarang saatnya kita gas mainin gamenya untuk maininnya kita tinggal klik aja salah satu game yang mau kita mainin lantas nanti akan muncul menu bar game-nya dan kita bisa langsung pilih start nah disini karena PS Vita sendiri dia udah support touchscreen jadi kita bisa gunakan mouse kita sebagai pengganti untuk memilih menu yang membutuhkan touchscreen pada Vita 3k nya baiklah disini kita tes beberapa game PS Vita yang bersatus playable dan in game plus dan beginilah hasilnya selamat menikmati Nah kalau pada beberapa game yang kita coba di awal tadi sudah berjalan lancar dan baik disini ada pula game-game yang berstatus in game saja jadi kita bisa masuk dan mainin gamenya tapi ada bug grafis yang sangat terlihat seperti pada beberapa game yang kita coba ini nah tapi hal ini enggak perlu terlalu kita khawatirkan karena setiap minggu bahkan setiap harinya emulator ini terus dikembangkan oleh developer dan komunitasnya di github satu bulan yang lalu saya masih melihat game dengan status playable hanya ada di kisaran 170-an saja dan sekarang saat video ini kita buat kurang lebih sebulan kemudian game-game yang sudah playable sekarang itu berjumlah 408 game dan ini tiap hari terus-menerus bertambah kita sebagai pencinta game emulator konsol patut berbahagia dengan perkembangan emulator yang satu ini karena memang game PS Vita itu sendiri file-nya enggak terlalu gede kayak game-game PS3 rata-rata rom game PS Vita itu besar file-nya ada di kisaran 500 MB atau di bawahnya sedangkan yang gede-gede itu kapasitasnya rata-rata cuma di dua hingga dua setengah GB aja sedangkan kita tahu beberapa game-game eksklusif PlayStation itu yang ada di PS3 dan PS4 sebagian juga dirilis versi PS Vita nya jadinya kita bisa memainkan game-game eksklusif Sony PlayStation itu dengan emulator PS Vita yang punya minimum rekroman lebih rendah daripada game-game PS3 yang gede-gede dan berat-berat so demikianlah video ulasan tentang emulator Vita 3k kali ini semoga bermanfaat dan kalian suka terima kasih udah nontonin video ini sampai habis see you in next video adios dan jangan lupa semangat setiap hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati